Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang saham Telkom kalau menurut saya, ini saham Telkom udah siap-siap waktunya buat entry Mas Bro oke, kita lihat aja disini langsung kita ngasih, apa namanya pengalaman aja ya saya dulu entry Telkom di 3200 di sekitar ya bulan-bulan Mei lah ya tanggal 5, 4, 6, 7 Mei di sekitar sini nih saya beli terus saya jual disini ya, waktu mau pembagian dividen lah disini nih nah, untungnya lumayan kan udah lumayan lah pokoknya waktu itu terus abis itu, mungkin saya jual disekitar disini Mas Bro sekitar 3400 lah saya jual jadi nggak, nggak dipucuk banget, nggak saya jual disini ya, pas waktu pembagian dividen udah gitu saya jual dan sorry, sebelum pembagian dividen saya udah jual ya, jadi sekitar 3400 lebih gitu jadi istilahnya cuma untung 200 rupiah lah per lembar saham tapi Alhamdulillah udah oke banget gitu kalau jumlahnya kan waktu itu lumayan bisa beli dan kalau Mas Bro lihat keadaan Telkom yang sekarang ya, apakah saatnya untuk entry? nah ini juga Telkom udah saya masukin ke waiting list ya adalah salah satu emiten yang mau saya entry lagi nah, kalau kita lihat kita coba buat garis support dan resistance di Telkom ya ini kuat banget di 3140 ya, 3140 atau 3150 lah itu kuat banget Telkom disini karena lihatnya mantul-mantul ya dimulai November 2020 terus disini mantul lagi di Februari ya terus mantul lagi di Februari akhir terus mantul lagi di sekitar April dan Mei ya disini nih setway disini ini lama banget nih jadi waktu itu beli terus nunggu lama sih terus beli situ keterbang gitu oke kuatnya disi 3150 lah terus sekarang posisinya udah ada di istilahnya itu resistennya ya resistennya jadi kalau Mas Bro tarik garis nih disini disini setway jadi antara 3150 sampai 3200 itu Telkom itu mantul-mantul ya disini ya disekitar sini terus disekitar sini Mas Bro nah jadi udah siap-siap nih Telkom buat entry lagi kalau menurut saya tinggal tunggu aja hari ini gimana dan hari ini memang Telkom lagi turun ya kita lihat aja nanti turunnya sampai mana karena ini baru sisi 1 nanti masih ada sesi 2 kalau dia lanjut turun ya misalnya dia closing di sekitar 3200 lah ya 3200 3190 tunggu dulu kalau gitu tunggu aja kemungkinan besoknya lagi masih sampai ke garis kuning nih 3150 tapi kalau misalnya hari ini closingnya di atas hijau ini di atas hijau kemungkinan besok dia akan mantul Mas Bro seperti itu ya jadi ini di lihat aja untuk saham Telkomnya lumayan ya kalau dilihat dari fundamental sih Telkom ya enggak enggak apa namanya enggak bisa enggak usah diragukan lagi ya PLKM kita coba lihat sekarang untuk fundamentalnya kalau Mas Bro lihat disini untuk fundamental Telkom dengan harga 3210 ya saya ini penutupan di sesi 1 itu PBV-nya adalah 2,62 2,62 dan dalam sejarah itu Telkom itu enggak pernah dijual di bawah 3 ya dari tahun 2014 tahun 2014 sampai tahun 2019 ya Telkom itu dijual terus di atas 3 PBV-nya dan sekarang 2,63 jadi istilahnya masih under value dibanding 5 tahun ke belakang tapi kalau kita lihat net profitnya itu juga untung ya di saat pandemi pun untung untuk Telkom ya namanya malah justru orang-orang pada work from home work from home jadi istilahnya penggunaan internet malah justru naik terus kalau lihat dari apa namanya hutangnya hutangnya untuk Telkom sih ya sekarang 1 kali ya tapi wajar hampir semua BUMN memang hutangnya itu naik jangan kan BUMN ya hutang negara aja naik ya kayaknya kalau yang saya lihat nih dari tahun ke tahun itu hutang BUMN itu naik terus ya naik terus nggak tahu apa penyebabnya mas bro bisa analisi sendiri bisa pikirkan sendiri BUMN sekarang hutangnya tambah naik semua oke terus kita lihat dari pairnya pairnya Telkom bagus banget ya jadi pairnya sekarang 15 kali sih maksudnya dengan pair 15 kali terus PBV 2K 2,6 kali tentu aja ini termasuk yang harga termurah dibanding 5 tahun kebelakang mas bro Telkom berarti kalau masalah fundamental sih oke bisa dibilang masih under value kalau saat ini dan posisinya juga mau masuk apa namanya support kuatnya dia akan mantul mas bro oke bisa dilihat disini fundamental jelas nggak bisa nggak usah diragukan lagi terus kalau kita lihat target price mas bro lihat disini semua sekuritas itu dia targetnya buy ya semua nggak ada yang dengan target di atas 3.000 ya 3.000 bahkan ada yang 4.000 nih kalau mas bro lihat disini semua sekuritas yang ada disini ini itu suruh beli dengan harga 3.210 suruh beli ini jadi istilahnya itu mereka itu semuanya kompak telkom beli karena emang bisa dibilang under value ya sejak 5 tahun kebelakang dan posisinya juga lagi koreksi sep beli di pojok bawah mantul tuh kayak kemarin saya bulan lalu bulan ini ya jadi telkom ini semenjak saya jualan waktu bagi dividen sebelum bagi dividen saya jual telkom terus dia akan naik lagi malahan terus turun habis turun udah saya nggak saya lihat lagi terus sekarang kok saya lihat nih barusan telkom kok udah mau sampai 3.200 lagi saya juga pelajari ini langsung saya share di video kan siapa tau mas bro bisa dapat rejeki nih di telkom ini kalau kita lihat itu untuk telkom sekarang komisaris utamanya adalah Bambang Permadi ya terus independennya Wawan Bongo Ben mana sih siapa namanya update seleng mana nggak ada nih independen update negara Nurden ini ya independen ya update seleng udah masuk sini oke terus untuk pemegang sahamnya mana sih disini nggak ada mas bro oh ini ya jadi sel-holdernya itu negara itu menguasai 52,09% saham telkom jadi masih bisa dibilang BUMN ya jadi pemegang saham terbesarnya masih negara Indonesia oke terus disini udah pagi dividen ya targetnya buy dan posisinya lagi oke dan kita lihat broker Sumeri ini wajib nih siapa yang lagi akumulasi atau siapa yang lagi jualan telkom hari ini oke lah kita anggap ya hari ini dulu ya hari ini tanggal 28 yang lagi akumulasi itu CS ya CS lagi akumulasi ini jelas lagi akumulasi asing CS terus BK BK juga lagi akumulasi dan GU kalau GU dia jualan ya masih jualan jadi yang lagi akumulasi itu asing yaitu CS dan BK ini lagi akumulasi dia udah beli hari ini 25.000 lot dan 19.000 lot dengan AVG 3231 3231 ya terus kalau GU dia jualan malahan ya jualan di 32 3232 lagi jualan terus YP juga akumulasi nih YP akumulasi ya ZN akumulasi jadi istilahnya asing udah mulai mulai pada beli nih ya kemungkinan kayaknya kalau tutupnya itu nanti di atas 3.200 kemungkinan dia langsung naik lagi kemungkinan ya kalau soalnya asing udah mulai akumulasi mas bro disini nih jadi retail jualan asing beli gitu kalau yang ini kayaknya nih kalau saya lihat nih ya yang jualan tuh CC jelas tuh CC jualan DX DX jualan nih terus PD AZ ini kan lokal-lokal jualan terus ditampung CS sama BK kan gitu kan CS sama BK dengan AVG 3230 nah kita lihat closingnya nanti jangan kalau menurut saya jangan order di sesi kedua ini jangan order dulu kita lihat closingnya nanti gimana seperti itu mas bro tapi kalau disini udah jelas nih asing YU dan BK itu udah mulai akumulasi ya untuk Samtelekom karena memang ini mereka emang iya kita lihat juga udah under value gitu dikantarnya 3100 sampai 3200 tuh telkom under value dibanding dengan 5 tahun kebelakang mas bro nice ini info aja nih buat mas bro nih yang suka Samtelekom nih enak soal telkom itu kenapa saya bilang enak kayak gini nih tuh ya sejak awal tahun lah ya not set november nih ya lihat aja kalau mau istilahnya tuh swingnya nama itu swing itu jual beli saham dalam jangka menengah bukan bukan jangka pendek ya jadi menengah misalnya sebulan atau dua bulan seperti itu jadi istilahnya beli disini jual disini diamin dulu turun nantu lagi beli disini jual disini diamin lagi tinggal udah nyampe sini beli beli tinggal disini jadi istilahnya kalau saham yang yang begini-begini itu enak malahan kalau buat swing ya buat swing trading namanya ya bukan bukan trading harian beli sekarang jual siang bukan ini buat swing ya sebulan dua bulan seperti itu kalau saya memang sukanya tradingnya kayak gitu ya jadi enggak 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 jangka pendek jarang banget saya main trading jangka pendek misalnya beli sekarang jual sekarang jual nanti itu jarang biasanya yang paling cepet itu saya beli sekarang jualnya 2-3 hari lagi ya tadi saya trading ikan itu saya beli 2 hari yang lalu saya jual baru kejual sekarang Frank juga gitu sama terus BKSL juga sekarang belum kejual tunggu masih tunggu jadi jangkanya kalau saya tradingnya itu ya beberapa hari gitu mas bro atau bulan kadang juga ini saya masih keep juga yang masih minus nih blue chip ya kayaknya juga bisa keluar kayaknya akhir tahun akhir tahun baru bisa keluar jadi ya sabar aja tapi kalau Telkom ini menarik mas bro udah menarik kalau sekarang sekarang tanggal berapa nih tanggal 28 tinggal nanti ini close di mana close di mana Telkom ini close di mana kalau close-nya itu di atas 3200 besok bisa entry tapi kalau close-nya nanti di bawah 3200 tunggu di 3150 itu sih mas bro oke ya mungkin sekian informasi dari kita mas bro jangan lupa toke like dan subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya